Saudara bencana Gunung Semeru meninggalkan rasa duka dan was-was yang membekas pada korban. Lalu bagaimana kemudian penanganan yang tepat bagi psikis korban? Kita berbincang dengan Renata Kristiani, psikolog sekaligus dosen di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya. Selamat malam, Mbak Neta. Ya, selamat malam Mas Yasir. Mbak Neta, kalau kita lihat ini ada rasa shock begitu, ketakutan dan tentu saja was-was yang membekas pada korban bencana Semeru. Lalu seperti apa sebenarnya dukungan yang dapat diberikan kepada para pengungsi bencana Semeru ini? Ya, benar sekali Mas Yasir. Jadi sebenarnya apa yang mereka rasakan itu memang adalah hal yang wajar ya Mas Yasir. Karena memang peristiwa bencana alam terjadi tiba-tiba, mengancam nyawa dan merupakan peristiwa yang traumatis yang cukup mencekam ya. Dan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa dan keselamatan, mengancam keselamatan. Oleh sebab itu memang butuh untuk kita memberikan dukungan, yang disebut juga dengan dukungan psikososial ya Mas Yasir. Jadi tidak hanya psikologisnya saja, tapi juga secara sosialnya juga. Bagaimana kita misalnya kalau memang ada yang terhilang dari keluarganya, kita bantu juga untuk bisa mencari keluarganya, lalu kita bawa ke tempat yang lebih aman, kita penuhi kebutuhannya, seperti tadi kan ada yang mengalami kekurangan air bersih, itu dipenuhi terlebih dahulu kebutuhannya. Jadi paling pertama sekali itu kalau dalam dukungan psikologis awal atau biasa yang disebut dengan psikologis first aid ya Mas ya, itu adalah kita untuk pertama adalah look. Jadi kita mengamati dulu, kita mengakses kebutuhannya, pengungsi itu butuhnya apa saja, lalu kemudian kita penuhi kebutuhannya, rasa amannya, kebutuhan pangannya, sandangnya maupun papan, lalu kedua baru kita listen, kita dengarkan keluhan-keluhannya, hindari untuk memberikan nasihat ya Mas ya, tapi kita bantu untuk mengerti dan memahami perasaannya. Jadi wajar sekali kalau misalnya tadi seperti ibu tadi yang merasa was-was untuk kembali ke rumahnya, itu sangat wajar dan sangat dimalumi karena memang kondisinya rumahnya tertutup abu dan mungkin saja akan kembali bisa terjadi lagi gitu ya Mas. Jadi itu... Mbak Neta, kemudian kalau kita lihat dari dampak psikologis akibat bencana sendiri, apa yang bisa dilihat? Karena kalau seperti yang tadi Mbak Neta sampaikan bahwa tidak terlihat secara kasat mata begitu. Apa dampak psikologis yang disadari maupun tidak disadari ketika bencana terjadi? Ya, karena memang dampak psikologis itu terjadi dan ini kan peristiwa bencananya masih terjadi ya Mas ya. Jadi wajar sekali kalau masih merasa was-was dan biasa juga jadi sulit tidur, jadi lebih was padat, mudah terbangun, lalu juga ada yang juga sulit makan. Nah, setiap orang itu mempunyai mekanisme yang berbeda-beda Mas. Jadi ada yang memang dampaknya bisa langsung dialami, tapi ada juga yang tertunda, jadi tidak langsung dialami. Dan ada yang dampaknya ringan, ada juga yang berat. Tapi memang kita meyakini juga setiap orang sebenarnya punya kemampuan untuk pulih atau yang disebut juga kalau di psikologi namanya resiliensi Mas. Atau daya lenting atau daya pulih, di mana dia akhirnya bisa pulih sendiri gitu. Karena tubuh ini sebenarnya punya mekanisme yang sangat luar biasa untuk bisa bangkit dan pulih dari keterpurukan. Tapi pada beberapa air orang memang butuh dibantu. Ya, jadi pada beberapa orang bisa langsung pulih sendiri, tapi ada juga yang mungkin membutuhkan bantuan sehingga akhirnya bisa lebih pulih. Implementasinya Mbak Neta, kalau kita lihat implementasinya di lapangan ketika di posko-posko pengungsian banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para relawan untuk memberikan dukungan psikososial. Apakah ini memang sudah cukup efektif begitu untuk mengembalikan kondisi psikologi dari para pengungsi? Ya, nah itu juga ya. Kita perlu untuk meluruskan nih Mas. Nah, sering sekali banyak yang menyebut trauma healing, trauma healing gitu ya. Dan itu kegiatannya hanya satu atau dua kali, atau bahkan misalnya hanya sebentar. Nah, mungkin kita perlu meluruskan bahwa kita perlu menghindari label trauma. Karena seseorang baru bisa dikatakan trauma, bila memang dia sudah ada gejala psikologis yang minimal sekali itu satu bulan, dan bahkan bisa berlanjut tiga sampai enam bulan, dan itu mengganggu fungsi kesehariannya. Nah, jadi misalnya dia tadinya bisa bekerja, lalu kemudian tidak bisa bekerja lagi, mimpi buruk, dan itu terus-menerus berulang. Jadi setelah misalnya setelah enam bulan terjadi bencana, dia sudah kembali lagi ke tempat yang aman, tapi dia masih merasakan mimpi buruk itu terus-menerus. Nah, untuk kondisi tersebut memang butuh dirujuk ke psikolog atau psikiater. Karena ada kemungkinan dia mengalami namanya gangguan stres pasca trauma, atau post-traumatic stress disorder. Nah, itu yang butuh ditangani lebih lanjut. Dan penanganannya itu berupa terapi yang tidak mudah ya, bisa setahun, bahkan bertahun-tahun, sampai kembali dia pulih. Nah, kalau yang sekarang sebenarnya yang bisa kita lakukan, karena ini kan baru terjadi ya, itu sebenarnya reaksi yang wajar dan normal sekali. Kalau individu mengalami susah tidur, atau tadi was-was kembali ke tempat, itu wajar sekali karena kondisinya memang benar-benar baru terjadi. Dan itu masih normal dan wajar. Jadi tidak mengalami gangguan psikologis yang berat, atau yang disebut juga dengan trauma. Lebih oleh sebab itu sebaiknya kita menggunakan kata dukungan psikososial. Itu lebih tepat. Lebih tepat ya, dukungan psikososial. Ya, dukungan psikososial. Kita tidak hanya memberikan psikologisnya, tapi juga secara sosial. Karena individu kan yang sosial ya, apalagi di Indonesia, sangat erat kekerabatannya dan kekeluargaannya. Jadi kalau bersama-sama sebagai satu komunitas, kita sama-sama bangkit, itu biasanya akan lebih cepat pulih juga. Karena dia tidak merasa sendirian. Merasa bersama, sehingga memang dukungan psikososial itu bisa diberikan kepada para pengungsi. Ada kelompok anak-anak, kemudian ada ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga kelompok lanjut usia begitu. Adakah penerapan yang khusus begitu, yang berbeda-beda ketika ingin memberikan dukungan psikososial? Terutama pada saat kondisi di posko pengungsian saat ini. Ya, benar sekali Mas. Kita juga perlu memperhatikan yang namanya kelompok rentan. Nah, yang disebut kelompok rentan ini ya tadi, kelompok anak-anak, ibu hamil, lansia, dan juga orang dengan disabilitas. Nah, itu semua perlu mendapatkan perhatian khusus, dan bantuannya juga perlu khusus. Kita seringkali lupa ya, kalau memberikan bantuan misalnya makanan, tapi kita lupa untuk memberikan misalnya makanan bayi, lalu tadi air bersih untuk membuat susu, atau juga misalnya kita lupa memberikan pakaian bayi, atau popok bayi, ya demikian juga dengan lansia. Mungkin nggak semua makanan lansia bisa ya kan, lansia perlu juga makanan yang lebih lembut. Atau juga disabilitas, itu perlu dibuat misalnya tenda pengungsiannya dengan akses yang memadai, sehingga orang dengan disabilitas bisa menjangkaunya. Jadi jangan yang bertangga misalnya, atau bertingkat seperti itu. Jadi kita perlu memikirkan seperti itu untuk anak pun juga sama. Misalnya kita sediakan juga mainan. Jadi di beberapa seperti UNICEF, UNICEF sudah menyediakan itu biasanya mainan-mainan buat anak-anak juga. Lalu juga di beberapa tenda pengungsian juga perlu diadakan sekolah darurat. Karena kan biar bagaimana anak perlu kembali ke rutinitas sehari-harinya. Pengisi kegiatan anak-anak ya. Ini penting. Kemudian kalau kita lihat di posko pengungsian sendiri, biasanya ada kegiatan yang tadi sudah diluruskan. Ada kegiatan trauma healing begitu, tapi diluruskan dengan kegiatan dukungan psikososial. Baiknya dilakukan secara berkalaka, atau cukup satu kali, atau seperti apa. Sehingga benar-benar dukungan psikososial ini memberikan dampak begitu, buat para pengungsi. Ya, dari pengalaman saya ke daerah bencana memang perlu dilakukan berkelanjutan, Mas. Jadi tidak hanya satu-dua kali datang. Jadi ada fase-fasenya. Biasanya fase pertama itu ketika baru terjadi, itu first response gitu, itu benar-benar lebih ke keselamatan dulu. Ada luka-luka atau tidak. Jadi secara medis diobati dulu, dibawa ke tempat yang lebih aman dulu. Lalu nanti ketika kondisinya sudah tenang, dipenuhi kebutuhan yang lainnya, kebutuhan fisik yang lain, seperti tadi tempat pengungsian sementara, lalu juga makanan, pangan, dan sebagainya. Lalu kemudian baru di kegiatan-kegiatan rutinitas. Agar seseorang itu kembali berfungsi ke kehidupannya. Misalnya tadinya dia bekerja, di pengungsian kan jadi tidak bekerja. Nah perlu, mas. Diberikan misalnya semacam pelatihan-pelatihan. Sehingga orang tersebut kemudian memiliki kegiatan untuk bisa bekerja. Atau buat anak-anak, jadi bisa bersekolah kembali. Lalu juga setelah itu nanti ada juga fase follow-up juga. Jadi fase sebelum selesai, atau kita menyebutkan exit program yang berkesinambungan. Kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang menarik adalah tidak hanya untuk anak-anak, namun biasanya dukungan psikososial ini ternyata lebih kepada memberikan perhatian. Itu juga merupakan bagian dari dukungan psikososial. Terima kasih telah menonton!